Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya satu buah orang kerja di toko gitar Tapi tidak tahu Fender Hot One itu memang relik Nah, tapi di sini, kok bingung gitu Kok gitar-gitar lecet itu dipikir jelek banget nih gitu kan Semua yang berbau relik itu pasti lebih mahal jauh daripada yang mulus Kenapa? Gue kasih tahu Kenapa? Karena lu mesti bikin dulu semua chatnya Nah, setelah itu proses berikutnya Lu ada proses melakukan proses relik Supaya yang relik itu hanya tampilannya Bukan fungsinya juga relik Terima kasih Bisa yang dilakukan, saya bisa Tepat langsung untuk tempat kerja orang Orang pentingnya, orang penting Orang penting, orang tidak penting Mau lihat-lihat, mau coba Mau beli, mau tidak Terima kasih telah menonton! 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 Gila Bill Terima kasih telah menonton! 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 besar itu kan yang terima kan otomatis kan ada bagian gudang yang menerima barang kalau masuk ya. Waktu si bagian gudang itu QC, dia kaget. Lihat gitar Rode 1 ini, loh kok baret semua. Waduh. Kok lecet semua. Nah terus si bagian gudang ini tidak mau terima ya. Dibalikin lagi ke Fender ya. Sorry ini nggak bisa. Kenapa? Karena barang ini kok banyak lecetnya. Terus kusam-kusam. Ya kalau nanti misalnya dia terima, kata dia nanti saya yang disalahin. Diminta pertanggung jawaban oleh kantor. Kenapa kamu menerima barang tidak bisa dulu. Jadi sama dia ditolak, barang dibalikin. Tiga biji. Fender Rode 1. Gue masih ingat modelnya waktu itu Fender Rode 1 itu kalau nggak salah dulu Wayne Kramer satu sama apa lagi gitu. Apa tadi? Wayne? Wayne Kramer Signature. Intinya model relic begini. Padahal disini ada stiker Rode 1. Nah kemudian barang itu dibalikin. Jadi singkat cerita dibalikin ke Fender. Ya distributor Fender ya. Nah sesuai prosedur atau protokol di distributor, kalau barang ditolak atau dikembalikan dari dealer atau toko, maka barang tersebut berubah statusnya dari stok baik menjadi stok rusak. yang nantinya akan diobrol atau di-sale atau bagaimana lah ya. Itu udah by system. Namanya juga kita ngomong perusahaan besar ya kan. Jangan ngomongin nafiri-nafiri gini yang cuma kayak gang-gangan pinggir jalan. Gue ngomong perusahaan besar karyawan ratusan ya kan. Terus barang itu, barang Rode 1 itu kemudian diobrol. Gue masih inget dulu diskon 70%. 70%? 70% karena si orang gudang yang dulu ya. Ini gue bukan bicara Fender sekarang. Ini kejadian kayaknya udah sekitar 8-9 tahun lalu. Mungkin 2011, 2012 ya. Dia juga bingung, kok barangnya hancur banget ini gitu ya. Jadi orang gudang si dealernya bego. Orang gudang yang zaman dulu Defender pun sama-sama bego. Jadi orang bego ketemu orang bego ya kan. Hasilnya idiot. Jadi dia bingung, kok iya ya barangnya rusak ya. Sama dia dilapor ke bosnya. Ini barang rusak parah kondisinya. Dia bilang, cet luntur, bodi kusam, hardware berjamur dan berkarat. Ya kan. Intinya gitar hancur. Ya kan. Solusi adalah obrol. Di obrol 70% pada waktu itu. Ya kan. Terus, waktu gue dengar itu, gue bilang, gila ya. Ternyata begini. Ternyata di Indonesia ini, ya. Pengetahuan tentang gitar itu bisa dibilang, kok bisa-bisanya. Kok bisa-bisanya satu buah orang kerja di toko gitar. Tapi tidak tahu, vendor Rodman itu memang relik. Dia bilang barang rusak. Dan bisa-bisanya, orang yang kerja di, pada waktu itu ya. Pada waktu itu sebagai distributor vendor. Orang yang kerja ya. Dia menerima itu, dan dia pikir memang rusak. Kok hancur sekali barang ini. Gue gak tau ya, apakah jangan-jangan mereka buat komplain ke vendor. Dia email, halo vendor, kenapa kamu kirimkan saya barang kondisi seperti ini. Terus di foto gitarnya, terus di komplain. Gue rasa, kalau pun dia melakukan itu. Ya, gue gak tau dia lakukan atau enggak ya. Tapi kalau dia lakukan itu. Itu gue rasa yang akan di email balik oleh vendor adalah kata-kata cacian dan makian. Gimana menurut lo, Bir? Ini gue kisah nyata. Ini beneran terjadi. Gue masih ingat kejadiannya tahun 2011 atau tahun 2012. Gue masih ingat modelnya, vendor Wayne Kramer pada waktu itu. Wayne Kramer Signature Stratocaster. Yang pickup-nya, kalau gak salah, humbucker. Eh, tengahnya humbucker. Jadi single, humbucker, single kalau gak salah. Ya, gambar bendera waktu itu. Tiga biji. Kalau boleh tau, bro. Itu kejadiannya ada di mana, bro? Negaranya? Ya, di Indonesia, bro. Di Indonesia. Berarti keterlaluan banget. Orang sales-nya ngomong sama sales-nya. Itu cerita sama gue. Ya, berarti kejadian di Indonesia. Tokonya pun gue tau siapa yang dia maksud. Gitu. Oh, berarti itu udah keterlaluan parah banget sih. Masa? Maksudnya dealer tuh harusnya udah tau dong. Bahwa, oh ini ternyata memang ada intentional gitu loh. Dibikin seperti itu. Gitu. Ya, itu kisah nyata. Itu betulan. Gue bukannya mengada-ada. Itu betul-betul terjadi. Itu betul-betul terjadi pada tahun 2012. Ya kan? Gila sih itu. Jadi, dia komplain. Gue gak tau nih. Jangan-jangan dia komplain juga ke vendor. Kenapa barang kamu seperti ini gitu. Ya kan? Ya, walaupun dia komplain ke vendor. Gue yakin jawaban vendor cuma dua. Cacian dan makian. Gitu. Kamu kok goblok banget gitu. Mungkin itu bahasanya gitu. Ya kan? Tapi itulah kenyataan yang terjadi gitu. Dan kalo gue liat sekarang. Misalnya nih ya. Gitar-gitar relic itu. Umumnya nih. Ya. Kalo gak vendor custom shop. Oke tadi seperti gue bilang. Road one. Road one. Ya, road one yang Mexico ya. Hmm. Selibihnya. Butik-butik builder aja. Yang bikin. Ya. By order. Gitu. Kayak gue ada. Kalo gak salah inget. Ada dari Sur juga. Klasik antik. Misalnya. Atau ada Sotik kan. Misalnya kan. Yang relic to finish. Ada opsinya kan. Ya itu sih. Atau Pauletti. Pauletti juga bisa bikin tuh. One finish. Begitu ya. Pauletti. Nah. 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 Tapi disini. Gue bingung. Gitu. Ya. Kok gitar-gitar lecet itu dipikir. Jelek banget nih. Gitu kan. Nah. Memang. Kenyataannya. Yang mengapresiasi finishing gitar seperti ini. Itu lebih banyak di negara barat. Hmm. Atau orang bule. Itu kenyataannya. Oke oke. Itu kenyataannya. Kalo. Di negara-negara kayak kita. Ya. Itu tapi kejadian 8 tahun lalu ya. Ya gue gak tau kalo sekarang nyata semua orang udah pada paham ya. Tapi 8 tahun lalu itu. Jangankan customer-nya. Yang jual aja gak ngerti. Kenapa dibocel semua. Gitu. Kacau-kacau. Diretur lagi. Disini ditulis lagi. Jelas-jelas. Tok. Barang rusak. Gila. Ini kenyataan. Gue bicara kenyataan ini. Gue bukan mengada-ada kenyataan. Ya. Nah. Padahal kalo kita perhatikan lebih jelas ya. Gue kasih tau. Proses membuat gitar menjadi relik. Itu sebenarnya adalah sebuah proses seni. Setuju gak lo? Gue sih setuju. Setuju? Setuju gue. Ya karena prosesnya jauh lebih ribet daripada lo kalo finishing biasa. Itu gue tau bro. Lo iya dong. Jauh. Kalo gak vendor custom shop. Gibson historic reissue. Murphy Lab. Semua yang berbau relik itu pasti lebih mahal jauh daripada yang mulus. Kenapa? Gue kasih tau. Kenapa? Karena lo mesti bikin dulu semua chatnya. Setelah itu proses berikutnya. Lo ada proses melakukan proses relik. Supaya yang relik itu hanya tampilannya. Bukan fungsinya juga relik. Bisa nanggep gak maksud gue? Ada gitar yang tampilannya relik. Fungsinya pun relik. Apa? Gitar butut. Gitar butut ya bener-bener relik. Bukan cuma tampilannya doang. Kenopnya juga kasak-resak disini. Ya kan? Bahkan macet-macet. Ini suite udah pada gak rusak. Pickup berjamur kena keringat karat. Betulan gitu. Betulan kenyataan. Nah itu bukan gitar relik. Itu gitar ancur. Gitar butut. Yes. Gitar busuk. Itu. Jadi jangan lo pikir kalo relik condition. Ya kan? Dijual vendor tahun 19 ini relik condition. Itu. Itu jangan lo pikir relik condition itu tuh. Lo mau jual 200 juta. Itu gitar butut. Ya kan? Itu nilainya mungkin 2 juta kali. Apabila ada apapun ada yang mau beli. Tapi relik yang dimaksud disini adalah. Hanya tampilannya. Hanya visualnya. Padahal partsnya. Semuanya berfungsi dengan baik dan baru. Itu. Itu. Betul gak? Betul sekali. Betul. Ya kan? Jadi jangan kita ngomong. Oh kalo gitu kita di rumah. Yang udah dipake sama kakek gua. Terus gak pernah diganti senar dari tahun 1973. Relik dong. Itu bukan relik. Itu ancur. Yang ditaruh di dapur. Ya kan? Sama tikus god. Bukan. Yang dimasuk relik itu ya maksudnya. Finishing dan tampilannya. Tapi fungsi semua. Baru dan. Baru. Normal. Baru normal high quality. Nah itu dia. Nah. Seperti yang gua bilang tadi. Baru sekali ini gua liat ada gitar. Ya. Yang relik. Met in China ya. Skow gitar ya. Skow gitar ya. Skow. Tapi. Kualitasnya kayak begini. Kenapa gua bilang kualitasnya kayak begini. Gini gua kasih tau. Gua pernah. Sebelumnya liat gitar lain. Ya. Dua tiga tahun lalu. Yang sama. Tampilan relik. Ya. Gua gak mau sebut mereknya. Tampilan relik. Waktu gua pegang gitarnya. Dan gua coba. Gua sempet tertarik tuh. Eh. Ini gitar relik kok oke juga nih. Harga 7 juta 8 juta. Hmm. Gua pegang gitarnya. Gua mainin. Kok gua merasa gua pegang gak enak nih. Di bagian ini ya. Bodinya. Di bodi. Terus gua merasa kok reliknya. Super super fake. Tau gak fake. Palsu. Palsu. Kenapa. Gua bingung. Kok di antara. Bodi ini. Sama reliknya. Itu ada kayak. Drop. Maksudnya kayak gimana bro. Ini nih. Misalnya ini kan gini nih ya. Lihat nih. Ini kan bodi kan. Ibaratnya. Natural wood color nya nih. Ini kan warnanya nih. Nah disini. Gua pegang ini tuh ada turun begini. Lu ngerti gak? Oh iya ya. Kayak bekas catnya gitu ya. Yang apa namanya. Turun. Yang kayak turun gitu. Terus gua bilang. Sama itu. Coba dong gua liat lagi. Gitar sama. Tipe yang sama. Warnanya sama. Gua liat satu lagi. Dibuka satu lagi. Pas gua liat. Gila. Dua gitar itu. Sama. Persis. Persis. Plek seratus persen. Waduh. Sama persis. Hmm. Padahal. Kalo kita liat. Fender Custom Shop. Gibson Murphy Lab. Gak ada tuh. Yang sama persis reliknya. Iya. Kenapa? Karena dia bikin pake. Proses tangan. Manual. Kok lu bisa sama persis. Ya kan. Terus gua bingung. Kenapa reliknya itu. Misalnya ini kan. Ini begini ya. Lu liat ya. Ini kan bener-bener kayak cat. Pudar ya. Ya. Lihat kan. Gradasinya nih. Antara. Agak hilang warnanya disini. Disini udah hilang. Ya kan. Lu bisa lihat gradasi kan. Disitu enggak. Disitu langsung aja begitu. Jadi cuma corak gitu. Iya corak doang. Setelah gua cek. Ternyata. Itu dia reliknya pake. Dekal. Ya. Dekal. Lu tau dekel gak? Dekal tau gak dekel. Dekal. Semacam stiker. Berarti dia cuma tempel doang lu. Ya cuma tempel. Artinya. Artinya. Makanya gua gak heran. Makanya ada dua gitar. Tiga gitar. Kalau perlu. Seribu gitar pun. Itu sama semua. Seragam. Iya lagi lagi. Kenapa? Karena cuma tinggal tempel. Ya kan. Nah. Itu yang. Begitu gua liat itu. Gua langsung gua tau lagi. Gitarnya gua gak jadi. Gitu. Kenapa? Gini. Ini. Kita harus memahami proses relik itu. Adalah sebuah proses yang simpatnya. Harus seni. Hmm. Kalau cuma ditempel begitu. Mak. Itu mendingan lu chat polos aja gitu loh. Itu tidak ada proses seninya. Malah bikin gitar tuh jadi jelek. Yes. Menurut gua. Ya kan. Tapi. Waktu gua liat. Skow ini. Hal pertama yang gua lakukan. Gua cek dulu. Ini dekel atau bukan. Kalau udah dekel. Out. Ternyata waktu gua cek bukan. Waktu gua cek. Oh bukan nih. Ya. Bukan. Kenapa? Karena ini chatnya real. Tuh. Tuh. Dan gua udah cek. Coba misalnya kita dalam gitar ini. Coba cek. Ya. Lihat. Lu bisa liat. Posisi reliknya tuh. Beda-beda semua. Fade nya beda-beda. Walaupun di posisi yang sama ya pasti. Karena prinsipnya kalau kita relik gitar. Itu harus. Make sense. Harus masuk akal. Gitu. Dimana? Kenapa reliknya disini? Kan tangan disini. Jadi dia. Kena keringat. Ini kena apa nih. Kena body. Terus di bagian belakangnya juga lumayan detail loh. Kalau dilihat. Ini kan bagian body kita juga kan. Ya. Kalau ini. Gua rasa nih. Karena. Luka-luka bekas. Kena gasper nih. Ya kan. Ini luka bekas kena gasper. Ya kan. Disini. Bagian sudut-sudut sini. Yang memang biasanya. Istilahnya tuh. Ya. Ya. Ya kan. Atau yang sering kepentok. Nah. Istilahnya. Ini maksud. Istilahnya. Prosesnya itu. Harus detail. Harus natural. Kalau enggak. Akan kelihatan super fake. Palsu banget. Betul. Ya kan. Nah. Waktu gua liat gitar ini. Gua pegang. Ini. Ini baru pertama kali gua temukan. Ini gua ngomong serius ya. Baru pertama kali gua temukan. Gitar ya. Made in China. Yang reliknya betulan. Ya. Nah. Harusnya menurut gua. Ini bukan nitro finish lah. Ini harusnya bukan nitro. Karena. Kayaknya gak ada bobo nitro ya. Gitu. Jadi bukan. Cuman udah mendekati kelihatannya kayak. Tapi yang pasti chatnya tipis. Ya gua gak tau. Gua gak tau. Harusnya sih. Menurut gua harusnya dia poli. Cuman kalo dia poli. Gimana caranya dia ngapus chatnya. Gua juga bingung. Dan disini nih. Ya di bagian sini. Itu bukan cuma relik. Itu bener-bener kayak ada. Kayak. Bekas kena gosokan. Jadi kayak. Teksturnya gitu. Ya. Ini agak kasar gitu ya. Makanya gua bilang. Ini dia detail sekali bikinnya. Jadi orang yang bikin ini. Pasti adalah orang yang paham betul. Ya. Bagaimana proses pengerjaan relik yang sebenarnya. Gimana gitar itu seharusnya. Aging gitar itu bagaimana. Bukan cuma asal-asalan. Tiba-tiba jadi. Ya kan. Kalo itu lu geret aja di aspal di panu malu. Lu geret tuh gitar. Selesai. Ini gitar relik. Bukan. Itu gitar lu hancur. Ya kan. Tapi ini relik yang dipikirin. Ada konsepnya. Nah itu maksud gua. Terus di bagian belakang. Belakang. Nah kita liat nih. Dia ga pake backplate kan. Iya. Dan. Memang rapi dalamnya ya. Rapi. Dan semua itu yang gua kaget. Cuma satu harganya. Gua pikir. Wah kalo begini. Minimum ya 13. Karena road one itu. Vendor road one itu. Saat ini videonya yang. Yang relik ya. Itu di harga 20 sekian. 20. Road one 20 sekian. Custom shop yang udah mulai relik di atas 60. Di atas 70 sorry. Oke oke. Jadi gua pikir. Ah ini mungkin 11. 12. 12. Ternyata. Pada saat video ini dibuat. Harganya 5 juta. 750 ribu. Itu yang buat gua kaget. 5 juta. 750 ribu. Kok bisa. Dia bikin relik begini. Manual. Semua kenyataan ke tangan. 5 juta. 750 ribu. Ya kan. Gimana menurut Bil. Gua ada satu hal yang sebenernya. Gua pas ngeliat ke belakang itu. Gua suka bro. Apa itu. Dia bener-bener kayak ngikutin style vintage banget. Saking dia ngikutin ya. Kalo lu perhatin baik-baik. Liat ga ada. Lobang bekas. Bekas baut. Backplate. Ini buat gua tuh kayak. Apa ya. Dia bener-bener ngikutin. Kayak kan kalo gitar yang zaman dulu banget kan. Zaman dulu tuh belum ada gitar yang open back bro. Semua tuh. Memang. Semua pasang backplate disini. Backplate cover namanya. Nah ini gak tau sih. Ini personal taste nya gua doang ya gitu bro. Tapi tuh gua tuh. Suka ngeliat. Kadang-kadang tuh ada gitar. Yang vintage. Vintage. Tapi dia tuh kayak gak ada ininya bro. Gak ada bekas dari backplate nya. Dan itu tuh gua berasa tuh kayak kurang authentic. Karena kan tipikal kalo gitar vintage zaman dulu itu adalah. Yang semuanya masih ada backplate. Tapi kayak dilepas. Makanya. Kenapa ada sisa beginian kan. Nah ini tuh. Yang gua suka. Dari nih gitarskoe. Adalah. Dia tuh bener-bener masih. Stay to the. Apa. True vintage banget. Jadi dia kayak masih ada bikin. Apa namanya. Kayak. Hall nya dari backplate ini. Ngasih liat. Kalo ini tuh model. Apa namanya. Model relic nya lebih. Vintage. Gitu loh. Lebih authentic kelihatannya. Gitu bro. Itu yang gua suka. Gila ya. Berarti dia sampe mikirin. Super detail nya itu loh. Di backplate belakang itu. Dilepas. Berarti harus ada lubang bautnya. Nah itu kan harus pemikiran ya. Iya. Bukan sembarangan ya. Terus. Kita bicara sedikit ya. Tentang spek kita ini ya. Satu. Bodinya. American Alder. American Alder body. Relic finish ya. Bridge nya. Ini Wilkinson. Wilkinson. Kalo gak salah. WOV5 nih. Kalo gak salah WOV5. Ya itu ada namanya kan. Wilkinson disini ya. Wilkinson. Terus. Hambaker single-single. Pick up Alnico. Roasted Maple Neck. Ya. Ini Roasted Maple Neck. Fred nya 22. Ini Jumbo nih. Medium Jumbo. Fred medium Jumbo. Terus. Di belakang dia pake. Nah. Locking Tuner. Locking Tuner. Locking Tuner. Ya kan. Terus. Dengan. Pasang Hambaker disini. Karena kalo gitar-gitar zaman itu kan harusnya triple single. Ya. Cuman disini di slap Hambaker. Terus. Bridge nya diganti pake 2 point. Karena kan dia harusnya 6 screw kan. 6 screw kan. Tapi ini 2 point. Terus. Disini. Dia tetep mempertahankan 5 way switch. Volume tone tone. Coil split nya disini. Tetep. Pake konfigurasi klasik. Tapi disini ditambahin coil split. Nah ini yang gue suka. Kan dia sebenernya bisa aja ya. Ini dia cabut. Coil split nya disini. Betul kan. 1 tone. 1 volume. 1 volume. Kayak solo king. Tapi karena. Basic konsep nya adalah gitar vintage. Maka. Dia tetep mempertahankan volume tone tone. Coil split nya ditambahin 1 note baru. Gila datil nya. Ya. Luar biasa. Nah bisa nangkep gak. Kenapa begitu. Karena seolah-olah ceritanya. Ini adalah gitar yang. Udah tua. Tapi dimodifikasi oleh owner nya. Diganti locking tuner. Dipasangin 2 point system. Dipasangin. Hot rod di elektronik nya. Sampai dipasangin handbucker. Nah itu konsep nya. Itu konsep nya. Gitu. Dari. Dari. Gitar ini. Gitu. Nah. Kalo lu bisa dapetin semua ini. Di harga 5750. Kalo menurut gue sih. Keterlaluan ya. Menurut gue ini. Terlalu high value banget. Iya. Maksud gue. Ini. Terlalu murah gitu ya. Untuk lu harga 5750 gitu. Gue juga. Makin lama gue makin bingung. Gimana sih. Cina ini. Maksud gue. Sepertinya mereka ini. Menguasai teknologi-teknologi. Yang harusnya. Hanya. Atau rahasia. Yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Tapi dia berhasil dapetin tekniknya itu. Dan menemukan cara. Untuk bisa bikin ini. Menjadi jauh lebih murah. Daripada. Yang selama ini kita tau. Gila gila. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Ujung-ujungnya. Gue kasih tau semua. Semua teknologi itu akan jadi murah. Itu udah pasti. Itu hukum alam. Stainless steel fret. Dulu mahal. Cuma ada di gitar butik. Sekarang gitar soloking juga udah stainless. Betul gak? Betul. Ya kan. Lo mau bicara apa? Lo mau bicara. Alter switch. Ya kan. Zaman dulu memang. Alter switch yang pake. Ibanez. Dynamics. AZ. Yang harga 20-30 juta. Sekarang soloking juga udah pake. Bahkan Ibanez AZ essential juga pake. Oke. Betul gak? Betul. Betul kan? Orang cari 7 sound satu caster. 9 sound satu caster. Itu semua soloking udah pake. Dengan harga yang cuma 5 jutaan. Gak harus lagi beli-beli. Apa? Beli-beli gitar 25 juta, 30 juta. Atau. Gak harus lagi modifikasi-modifikasi. Habis uang 2-3 juta. Hanya untuk merubah sound satu caster. Bawaannya udah ada itu. Iya. Betul gak? Betul. Dulu roasted maple. Gue masih inget nih. Dulu roasted maple. Hanya ada di gitar-gitar mahal. Gitar-gitar butik. Yang menemukan pertama kali bahwa. Kalo maple di roast itu bisa lebih stabil. Sekarang. Skow yang 2850 juga udah roasted maple. Walaupun beda ya kualitasnya dengan soloking. Soloking kan pake quarter sound. Yes. Yang 2850 itu kan masih pake plain sound. Tapi yang ini juga oke nih. Yang 5750 gue liat. Skow yang ini tuh. Garisnya lurus-lurus juga gitu. Iya kan? Terus finishnya juga mulus gitu. Mulus banget men. Dulu locking tuner cuma ada dimana? Vendor American Deluxe. Gue masih inget. American Deluxe yang pake locking tuner. Iya kan? Sekarang. Ini 5750 pake locking tuner nih. Pada saat video ini dibuat nih. 5750 pake locking tuner. Ya. Dan sekarang dia bisa bikin 5750. Relic. Real. Bukan relic-relic fake. Bukan decal. Iya. Dia bisa bikin. Nah. Artinya apa? Artinya. Segala sesuatu yang dulu itu kayaknya tuh. Mahal. Sekarang jadi murah. Sama kayak handphone. Dulu handphone yang ada kameranya. Mahal gak? Waktu pertama kali keluar. Mahal banget bro. Cuma orang-orang kaya bisa belikan. Sekarang. Sorry ya. Lu beli handphone 500 ribu juga ada kameranya. Lu beli handphone Xiaomi yang 2 juta tuh kameranya udah berapa puluh juta. Eh berapa puluh megapixel katanya. Katanya bisa zoom Monas katanya gue denger. Dari rumah lu Monas bisa kelihatan. Cuma beli Xiaomi 2 juta. Iya kan? Itulah yang dinamakan kemajuan teknologi. Nah kita harus terima itu. Dan gue kasih tau. Udah saatnya. Sudah saatnya. Lu buka mata lu gede-gede. Ya udah saatnya lu buka mata lu gede-gede. Lu liat. Orang-orang ataupun perusahaan yang bisa buat barang seperti ini. Ya itu adalah sebuah perusahaan yang nantinya akan mendobrak pasar. Kenapa? Karena dia bisa membuat barang yang tadinya mahal menjadi terjangkau. Itu kan yang dilakukan sama misalnya ya. Kendaraan elektrik. Tesla 1,5 miliar. Tiba-tiba keluar Wuling REV. Lu tau kan REV? Yang kecil itu. Yang kayak bajai. Sekarang dimana-mana lu liat. Wuling REV. Setiap ini Wuling REV. Wuling REV. Kenapa? Dia bisa bikin mobil yang harusnya 1,5 miliar elektrik. Jadi cuma 220 juta. Ya kan? Dan nanti mungkin 2-3 tahun lagi itu mobil cuma 150 juta. Maksud gua makin murah. Karena orang dia makin tau cara bikinnya. Bener gak? Betul. Gua rasa kita pun begitu. Tapi bedanya. Ini mau diproduksi masal bagaimanapun tetap ada batasan. Karena kenapa? Yang kerja tangan orang. Betul gak Bil? Betul. Misal lu bilang, Oke gua mau pesen 3000 Skow Relic. Lu gimana caranya? 3000 Skow Relic ini kalau yang begini bukan sticker nih. Berarti orang itu mesti begini-begini 3000 gitar kan? Eh gila bro. Hah? Iya lah. Mesti manual semua. Manual 3000 gitar. Emang lu pikir deh sanggup Bil? Ya susah bro. Itu gila ya. Gak bakal sanggup lah. Kalau cuma semprot sunburst, semprot sufrin. Gampang kan? Oh itu gampang. Tapi kalau sudah begini-begini. Begini-begini. Mesti in detail banget kan semua. Ya butuh waktu kan? Ya butuh waktu. Nah itu maksud gua. Jadi karena ini tidak bisa mesin yang kerjain. Pasti ada batasan. Yup. Betul gak Bil? Betul. Tapi terserah lah. Lu mau bilang batasan apapun juga. Kalau harganya cuma 5750 berarti. Orang yang dibayar untuk kerjaan ini itu. Tidak terlalu mahal. Tapi dia bisa kerjain. Tapi dia bisa bikin. Gak harus kayak. Oh yang bikin Relic saya itu orang yang gajinya. Satu jamnya 20 juta. Gak usah. Yang gajinya mungkin cuma 100 ribu pun bisa bikin. Ini buktinya. Ya mungkin cuma. Saat ini. Pada saat video ini dibuat. Cuma dia. Cuma Skow ini yang gue temukan bisa bikin. Relic seperti ini. Gitu ya. Nah. Sekarang gini Bil. Kalau ada yang tanya nih. Terakhir ya. Sebelum kita. Tutup ya. Kenapa? Video ini. Kenapa cuma ngomongin Relic. Karena memang. Gue rasa lu udah dengar. Video dari. Gitar ini sebelumnya. Waktu lu main gak Bil. Cuma gue mau kasih tau. Kenapa. Relic ini. Saat ini. Itu cuma. Skow ini bisa bikin. Bahkan Solo King pun. Sekarang ini belum. Berarti kan dia belum tau tekniknya. Yang tau cuma Skow. Betul kan. Public dia yang tau tekniknya. Kalau misalnya lain udah pada bisa. Semua udah pada bikin harusnya. Harusnya. Ya. Merak-merak lain udah bikin. Harusnya ibaris udah bikin. Siapapun udah bikin. Cuma. Belum ada yang bisa nih. Saat ini. Terbatas. Ya bukan dekal ya. Gue ulang bukan dekal. Gitu. Natural ini. Nah. Cuma Bil. Kalau kita lihat kita seperti ini. Berarti kan. Kita terbayang mainnya apa? Blues. Mainnya blues. Klasik rock. Klasik vintage gitu kan. Klasik rock. Klasik blues. Atau apa lagi? Ya oke lah. Ada Fang juga ada lah. Fang udah dari zaman dulu juga. Ada ya. Coba Bil. Lu kasih denger dikit. Omongan-omongan tadi yang lu sebutin. Sample-sample nya gue mau denger. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kalau pakai Terima kasih telah menonton Samping klasik-klasik aja Coba misalnya Lo main apa lagi? Coba klasik rock, hantam Misalnya main apa ya? Style-style gini aja deh Mila, coba Erikyosan Coba Erikyosan Eric Clapton, coba Erikyosan Eric Clapton, coba Erikyosan Eric Clapton gimana? Mesti pakai ini berarti Okay, coba Erikyosan Idiomi Мы salute Jemimie Y procedureesehen Erikyosan Jemiloよろしく Okay, meskipun Gila, gila Oke, lagi sekarang Siapa, siapa namanya? Rici Sambora, coba Gue gak tau Rici Sambora bro Lo gak tau Rici Sambora? Karena gue, gue influence nya berbeda gitu Oh gitu, oke Tapi gue bisa main satunya manis-manis bro Coba Misalnya ya Gue pakenya di Posisi yang ini Karena tadi gue suka banget nih Pake sound yang ini bro Oke Moga-moga gue mainnya gak kepleset Memang itulah sound yang dicari orang di gitar-gitar jenis bentuk strut begini ya SQOE atau SCOE ST960 Relic Finish Heavy Relic ya Heavy Relic Ada 3 pilihan warna Yang pertama Sunburst yang lu pegang Kedua Olympic White yang gue pegang Dan Black ya Ketiga Black ya Semuanya pake Rosewood Maple Jadi belum ada varian Rosewood Gue gak tau apakah dia akan keluarin atau enggak Tapi saat video ini dibuat sih Cuma ada 3 varian ini ya 3 warna ini Terus gini Terakhir, Bil Coba lu mainin gitar ini Tapi dengan sound-sound ala Cory Wong Bisa gak? Cory Wong Kalau Cory Wong berarti musti mainnya clean banget ya Coba gue mau denger Mie 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton